Kemelut di Istana Sri Bima Jilip 16 Bukan begitu, kata Kibagus Seta Aku sedang berpikir sejauh mana kekuatan dan pengaruh pangeran Yogas Citra di Matu Seng Prabu Aku tidak hafal benar kepadanya Yogas Citra jarang bergaul, sehingga sifatnya pun aku kurang mengenalnya Kalau sekarang secara tiba-tiba Seng Prabu akan memilihnya sebagai penasihat raja Tentu ada sesuatu sebab, kata Kibagus Seta Kalau engkau tak tersinggung, ingin ku kemukakan sesuatu Barangkali akan terungkap mengapa Seng Prabu menoleh kepada Bangsawan Yogas Citra, kata Bangsawan Soka Cobalah kau katakan Sunyi lagi sejenak Rupanya Bangsawan Soka tengah menyusun perkataan agar bisa diterima dengan baik oleh Kibagus Seta Sementara malam sudah mulai jatuh, sehingga penerangan di sekeliling hanya mengandalkan lampu taman saja Aku merasa bahwa kepercayaan Seng Prabu mulai terganggu Kata Bangsawan Soka pada akhirnya Hektometer, terganggu, yaa, gumamki Bagus Seta pelan Dalam beberapa bulan terakhir ini engkau banyak mengalami kegagalan Pemasukan pajak semakin berkurang dan ada beberapa wilayah di sebelah barat Cisa dan yang mulai berpaling dari Pakwan Engkau harus berusaha mengembalikan kepercayaan Seng Prabu agar kedudukanmu kuat kembali Bagus Seta, kata Bangsawan Soka Sunyi lagi Selama ini aku berusaha mengatur kebijaksanaan agar pajak masuk dengan lancar dan besar Bagaimana dengan wilayah timur yang kau katakan tengah diperjuangkan Tanya Bangsawan Soka Jangan salah mengerti Sejak dulu kita bersatu dalam memperkuat kedudukan kita di Pakwan Pertanyaanku tadi justru menginginkan satu jawaban Pasti bahwa kedudukan kita tak terganggu Sanggah Bangsawan Soka Sunyi lagi Kau pernah melaporkan kepada Seng Prabu Untuk memperkuat pengaruh Pakwan di wilayah timur Sungai Citarum Di beberapa wilayah kekuasaan Kandagalante harus dibangun kekuatan pasukan Penyusunan pasukan sudah dilaksanakan Tapi sejauh ini, wilayah timur belum terasa apa-apa bagi Pakwan Hasil pajak yang diambil dari wilayah timur masih tak berarti ketimbang Dengli yang sudah dikirim ke sana untuk membangun pasukan Engkau harus bertanya pada-pada pejabat kepercayaanmu yang bernama Ki Banaspati Sejauh mana dia berjuang untuk kepentingan Pakwan Kata Bangsawan Soka Sudah aku tanyai dia Menurutnya, seba atau pajak yang ditarik dari wilayah timur untuk tahun-tahun awal Pembentukan pasukan akan sangat sedikit dikirim ke Pakwan Sebab sebagian besar masih digunakan untuk mengongkosi pembentukan pasukan itu sendiri Jawab Ki Bagus setap pasti Bangsawan Soka untuk sementara tak memberikan komentar sehingga Ginggi hanya menyimak sesuatu yang sunyi sekali Kecuali suara binatang malam jenis serangga yang terdengar dari arah pekarangan Tapi apapun yang terjadi, kita harus berjuang agar perhatian dan kepercayaan Seng Prabu Jangan sampai pindah kepada Bangsawan Yoga Scitra Tiba-tiba Bangsawan Soka berkata lagi Ya, memang harus diusahakan Tapi kita menghadapi kendala amat berat Seng Prabu tengah menginginkan sesuatu dari Bangsawan Yoga Scitra Beliau tertarik kepada keelokan Nyimas Banyak Inten Kalau keinginan Seng Prabu terlaksana dan Putri Bangsawan Yoga Scitra menjadi selir raja Kedudukan Bangsawan itu akan semakin kuat Hahaha Bangsawan Soka terdengar tawanya Mengapa engkau tertawa, Soka? Itulah rupanya kuncinya Kalau Putri Bangsawan Yoga Scitra dipersunting raja hubungan mereka semakin nerat dan kedudukan Bangsawan itu semakin kuat Ya, begitu Tapi mengapa kau tertawaki bagus seta bertanya bingung? Sudah aku katakan, itulah kuncinya Jadi, kalau kau inginkan Yoga Scitra gagal memegang jabatan penasehat raja Maka carilah akal agar hubungan mereka menjadi renggang kata Bangsawan Soka Kau maksudkan, keinginan Seng Prabu dalam mempersunting Putri Yoga Scitra harus kita gagalkan? Nah, ternyata kau pandai menebak seru Bangsawan Soka Tapi amat berbahaya menjegal keinginan raja Kata Ki Bagus seta sesudah agak lama tak terdengar komentarnya Rasanya itu perjuangan amat berat dan penuh risiko Lanjutnya Tidak berat kalau kau tahu caranya Desak Bangsawan Soka Raja belum pernah mengemukakan keinginannya itu secara langsung Berita ini pun datangnya baru berupa bisik-bisik paradai yang istana raja saja Oleh karena itu, kita harus berpacu Kau cepatlah pinang nyimas banyak inten untuk putramu suji angkara Sebab bukankah kau pun maklum tentang keinginan putramu itu? Sunyi sebentar Jangan kau risau dengan ini Barangkali benar Seng Prabu akan sedikit tersinggung Namun aku hafal betul perangai Seng Prabu Kemarahannya akan cepat sirna kalau ada sesuatu keinginan lain sebagai penggantinya Kau serahkanlah putrimu, nyimas layang kinkin pada raja Beliau pasti senang Gila Kau jangan merendahkan anakmu sendiri, setah Nyimas banyak inten memang putri elok tapi nyimas layang kinkin lebih matang dan lebih dewasa Dia akan lebih pandai melayani keinginan-keinginan Seng Prabu Tapi kau harus tahu, putriku sudah lama berhubungan dengan banyak angga Bahkan bangsawan Yogas Citra sudah mengajukan pinangan Kami hanya menunggu waktu yang baik Kapan mereka akan kunikahkan kata Ki Bagus Setah Betul, tapi persetujuanmu dengan keluarga bangsawan Yogas Citra terjadi sebelum ada masalah pencalonan penasihat raja Sekarang kau harus berpikir lain Urusan pertikahan putrimu kini sudah bukan sekadar memilih besan Melainkan sudah beranjak ke masalah kedudukan bahkan mempengaruhi nasib kerajaan ini sendiri Segalanya kini bergantung kepada kebijaksanaanmu Kalau kau mengalah dan membiarkan Yogas Citra menjadi penasihat raja Kebijaksanaan di pakuan dengan sendirinya akan banyak bergulir Padahal selama ini kebijaksanaan raja dalam mengendalikan pakuan Lebih terpusat dari lontaran-lontaran gagasan kita Kau pikirkanlah itu, setah kata bangsawan Soka sungguh-sungguh Kembali keheningan terjadi, sehingga ginggi yang mendekam di atas atap sirap tidak mengetahui lagi Apa yang sebetulnya tengah mereka lakukan Kecurigaan Burung merpati yang senang berkeliaran di sekitar Puri Sudah banyak mencari tempat berlindung dalam menghabiskan malam Beberapa di antaranya ada yang hinggap di tepi-tepi genteng sirap di mana ginggi mendekam Semula, binatang-binatang unggas yang bentuknya lucu-lucu itu tidak menjadikan masalah bagi ginggi Namun suatu saat, pemuda itu amat terkejut ketika ada suara panggilan datang untuknya Kib bagus setah berteriak memanggil dirinya untuk suatu keperluan Ginggi tercekat hatinya Tidak datang menghampiri akan jadi pertanyaan Tapi kalau meloncat turun juga akan menjadi kecurigaan sebab burung-burung akan kembali terkejut oleh gerakannya Namun karena suasana begitu menjepitnya, pemuda itu mengambil risiko Secara hati-hati dia meloncat turun dan sepasang kakinya menjejak tanah dengan ringan Namun naluri merpati itu begitu halus Gerakan meloncat turun tubuh pemuda itu masih terkontrol kendati tak menimbulkan bunyi Gesiran angin ketika tubuh pemuda itu turun rupanya yang menyebabkan beberapa merpati terkejut dan beterbangan secara mendadak Ginggi cepat menyelinap masuk ke ruangan belakang dan tergopoh-gopoh menuju ruangan tengah Pemuda itu sedikit berdebar ketika kedua orang pejabat itu memandangnya dengan penuh selidik Terutama pandangan metuki bagus setah yang demikian tajam seperti hendak menembus kelubuk hatinya Ada apa, juragan kata Ginggi mencoba bicara dengan suara wajar Aku dengar di luar amat berisik, ada apa kaki bagus setah masih menatap penuh selidik Oh, baik saya periksa, ada apa di luar sana, Ginggi hendak berlalu Tidak usah pergi Aku tahu di atas atap banyak burung darah menumpang, tidur, gumam ki bagus setah lagi Ginggi tak jadi melangkah pergi Kau bawalah honcor, obor, kemudian antar juragan soka pulang ke purinya kata ki bagus setah Ginggi mengangguk dan segera beranjak dari tempat itu Dia menuju ruangan belakang di mana di setiap sudut tiang penyangga banyak obor yang batangnya terbuat dari logam dengan sinar apinya menyala merah Salah satunya dia ambil untuk dipakai penerangan dalam mengantar tamu ki bagus setah Di pekarangan depan bangsawan soka sudah menantinya Sedangkan ki bagus setah hanya berdiri di beranda Kedua pejabat itu memandang dirinya dengan penuh seksama, saling pandang, kemudian menatap Ginggi lagi penuh selidik Ya, antarkan juragan soka ke rumahnya Tapi kau harus kembali lagi secepatnya kata ki bagus setah Baik, juragan Saya jalan di depan, kata Ginggi sambil melangkah duluan Bangsawan soka berjalan di belakangnya Sudah berapa lama kau menjadi badega di puri bagus setah tanya bangsawan soka di tengah perjalanan Hampir satu bulan, juragan, jawab Ginggi mengawasi jalan tempat mereka melangkah Jalanan cukup gelap, sedangkan cahaya obor yang apinya bergoyang-goyang terkena hembusan angin Hanya membuat matanya silau saja Rupanya engkau bukan badega biasa, gumam bangsawan soka lagi Mengapa, juragan? Langkahmu ringan, begitu pun gerakanmu Aku suka padamu Kalau semua badega memiliki kepandayan sepertimu Semua majikan akan merasa terjaga keamanannya Kata lagi bangsawan soka Berdebar dada pemuda itu ketika mendengar omongan ini Baru disadarinya kini Bahwa selama ini dia kurang berhati-hati dalam bertindak Membodohi pemuda seta, madi atau bahkan setingkat suji angkara masih tak mengapa Sebab kepandayan mereka yang sudah dia ukur berapa tingginya tidak akan bermata jeli Namun kedua orang tua ini sudah memiliki asam garam pengalaman Ginggi sudah mendengar, bangsawan soka dulunya adalah anggota perwira seribu pengawal raja Kib bagus seta, selain murid terpandaiki Dharma juga dikabarkan banyak mencari ilmu tambahan sesudah lama berpisah dengan sang guru Ginggi terlalu merendahkan kemampuan mereka Sebab terbukti kini, bangsawan soka sudah bisa meraba bahwa dirinya berisi Ginggi kini sudah tak mungkin berpura-pura lagi Kalau secara tiba-tiba gerakannya diperberat, hanya akan menambah kecurigaan bangsawan ini saja Sebelum bertugas di puri bagus seta, saya adalah badegara dan suji angkara Di sana banyak jaga baya pandai-pandai dan kadang-kadang saya diperbolehkan ikut serta latihan kewiraan Saya memang berhasrat jadi jaga baya juga, kata Ginggi mencari-cari alasan semampunya Namun rupanya bangsawan ini sedikit maklum dan dapat mengurangi rasa curiganya Sampai tiba di puri kediamannya, bangsawan soka tidak mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh lagi dan membuat pemuda itu merasa lega karenanya Tapi sesudah mengantar pulang bangsawan bertubuh gemuk itu, perasaan khawatir mulai menyelimuti dirinya Sekilas tadi Ginggi bisa menyaksikan sorot tajam penuh selidik dari kibagus seta Barangkali benar, selama ini kibagus seta sudah memendam rasa curiga terhadapnya Bayangkan, hanya dalam sekilas, bangsawan soka bisa menduga dia berisi Apalagi kibagus seta yang hampir sebulan punya kesempatan menelitinya Mudah-mudahan penilaianmu tidak keliru, sehingga aku pun tak meragukannya Terngi yang lagi ucapan kibagus seta terhadap suji angkara ketika pemuda itu menyerahkan Ginggi untuk mulai bertugas di puri kibagus seta Sejak hari itu pun sebenarnya Ginggi sudah merasakan ada kesangsian dari orang tua tangguh itu Namun dugaannya ini dia tepis kembali dan suara hatinya yang lain mengatakan bahwa perasaannya hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan saja Sekarang terbukti bahwa dugaannya tempoh hari benar belaka Ginggi perlu hati-hati dan bersiap menghadapi segala kemungkinan setibanya di puri kibagus seta Perlukah dia berterus terang saja bahwa dirinya adalah murid kibagus seta juga? Kalau kibagus seta tahu Ginggi masih utusan kibagus seta yang mengemban amanat orang tua itu Bagaimana pandangan kibagus seta terhadapnya? Akan menariknya sebagai sekutu? Sekutu dalam hal apa? Ginggi masih bingung memikirkannya Kibagus seta selama ini bergerak di lingkungan istana Namun pemuda itu belum tahu persis apa sebenarnya yang tengah dilakukan kibagus seta di sana Apakah semua kegiatan dipakuan masih ada pertaliannya dengan misi yang dibebankan ki dharma? Bila menyimak obrolan kibagus seta dengan bangsawan soka senja tadi, kentara sekali murid ki dharma ini berupaya memegang kendali dipakuan Dan kalau dipertalikan dengan gerakan kibanas pati sepertinya punya persamaan tujuan, yaitu sama-sama berambisi memiliki pengaruh dipakuan Gerakan kibanas pati malah lebih jelas dalam pandangan Ginggi, yaitu ingin merebut kekuasaan negara dari tangan raja yang ada sekarang Keduanya memiliki persamaan tujuan, tapi apakah mereka sejalan dan bergabung dalam satu persekutuan? Ginggi belum bisa menebak sampai ke sana Di pakuan, hanya satu kali dia melihat kibanas pati, yaitu di saat uji keterampilan di alun-alun benteng luar Sesudah itu, Ginggi tak melihatnya lagi, sehingga pemuda itu tak sempat menyelidik, sejauh mana hubungan kibagus seta dan kibanas pati berlangsung Ginggi mendapat habar, kibanas pati hari itu datang ke pakuan pertama untuk melaporkan kegiatannya di wilayah timur Dan kedua untuk menghadiri perayaan kura bakti, penghormatan pada dewa suami Dewi Sri, penguasa padi padian dan dilangsungkan 49 hari sehabis panen tahunan Sesudah perayaan itu selesai, habarnya dia pun segera kembali ke timur Gerakan kibanas pati yang di wilayah timur tengah membangun pasukan, dengan jelas sudah bisa disimak oleh Ginggi Segalanya kini tinggal bergantung pada Ginggi, apakah akan bergabung dengan gerakan kibanas pati atau tidak Tapi terhadap kibagus seta dia perlu hati-hati dan penyelidikan harus terus dilakukan Menurut penilaiannya, gerakan kibagus seta di pakuan masih samar-samar Sekalipun benar orang ini berusaha menanamkan pengaruhnya di pakuan, namun Ginggi belum bisa meraba, apa tujuan sebenarnya? Apakah benar demi amanat yang dibebankan ki Dharma? Masih adakah hubungan antara gerakan kibagus seta dengan amanat ki Dharma? Kalau benar kibagus seta melangkah di atas perintah guru, mengapa dia berperan sebagai pengendali penarikan pajak tinggi? Gerakan kibagus seta sepertinya bertolak belakang dengan perintah ki Dharma yang menginginkan semua muridnya berdiri di atas kepentingan rakyat Sebelum benar-benar tahu apa tujuan sebenarnya ki Bagus seta, Ginggi berniat akan terus menyembunyikan identitas pribdinya Ginggi mengetuk pintu benteng puri yang sudah ditutup Jagabaya Namun pintu tidak lama sudah dibuka sebab Jagabaya tahu siapa yang akan masuk Padamkan oncor, kata seorang Jagabaya bertubuh kekar dengan cambang bau cukup lebat Ginggi menurut memadamkan cahaya obor dan situasi di pintu menjadi meremang karena hanya mendapatkan cahaya sebatas penerangan lampu pekarangan yang letaknya agak jauh Ginggi heran, mengapa di depan puri tak dipasang obor, padahal biasanya di kiri kanan tembok benteng dipasang masing-masing dua buah obor Pintu benteng segera ditutup dan di keremangan terdapat empat orang Jagabaya lagi Ikut aku, kata si cambang bau bertubuh kekar Ginggi pun ikut di belakangnya, sedangkan di belakang dirinya ada dua Jagabaya ikut menguntit Berdesir darah pemuda itu Nalurinya mengatakan, ada sesuatu yang tak beres menyangkut dirinya Tidakkah ini lantaran kecurigaan kebagus setah terhadapnya? Ginggi harus siap-siap, kendati belum tahu persiapan apa yang mesti dia lakukan Kecurigaan semakin menebal ketika Jagabaya kekar itu membawanya ke sebuah gudang halaman belakang yang amat sunyi Bangunan itu besar dan terkesan angker, letaknya terpencil Sehingga kalau ada kejadian membayakan yang menyangkut dirinya, tak mungkin diketahui penghuni puri yang lainnya Masuk, gumam Jagabaya ketus Ginggi menghentikan langkah Ada apakah, paman tanya Ginggi heran dan sengaja menampakkan wajah takut penuh khawatir Harus begitu, sebab bila pemuda itu berlaku tenang hanya akan membuat curiga mereka saja Masuk, kataku Dan Ginggi didorong masuk Sesudah tiba di dalam, daun pintu segera ditutup oleh dua Jagabaya yang ikut di belakang Namun, begitu pintu tertutup rapat, ketiga orang itu segera menghambur ke depan dan mengirim beberapa pukulan telak terhadap Ginggi Walaupun ada serangan dari tiga jurusan sekaligus, namun dalam pandangan Ginggi, serangan ketiganya hanya lamban saja Ketiga Jagabaya ini hanya memiliki gerakan-gerakan luar dan mengandalkan tenaga kasar saja Kalau Ginggi mau, hanya satu tindak ke belakang sudah bisa menghindar gebrakan mereka Dan kalau Ginggi mau, dalam satu sapuan kaki kirinya saja sebetulnya sudah bisa merobohkan ketiganya sekaligus Sebab kuda-kuda kaki mereka lemah Tapi bila Ginggi melakukan kesemuanya, mereka akan bisa membuktikan kecurigaannya Ginggi maklum, ketiga orang Jagabaya ini tengah menjalankan tugas majikannya untuk menguji dan mengorek dirinya Ginggi tak mau kecurigaan kebagus setah terbukti Untuk itulah dia membiarkan serangan itu berlangsung Bak Big Book, Bak Big Book Beberapa pukulan bersarang ke tubuh Ginggi Ada yang mengarah telap ke arah hidung sehingga dari lubang hidung Ginggi keluar darah segar Ada juga yang mengarah ke ulu hati sehingga tubuh Ginggi terjengkang dan ulu hatinya terasa sedikit ngilu Ada apa ini? Ada apa ini Ginggi berguling-guling di tanah ketika ketiganya terus mengejarnya? Hei, kalau mau berkelahi harap jujur, ya Jangan main keroyok seperti ini Aduh, pengecut kamu Ginggi berteriak-teriak Coba kau layani sendirian, sarpani kata si kekar terhadap seorang jaga bayah Disangka aku tak bisa berkelahi, ya? Ayo, maju satu persatu kata Ginggi menyeka darah di hidungnya Ginggi memasang kuda-kuda, namun gerakannya kasar saja Ketika datang serangan pukulan tangan kanan lawan, Ginggi tepis dengan tangan kiri Dua pasang tangan beradu keras dan Ginggi berteriak kesakitan memegangi pergelangan tangannya Sebelum dia berjingkat mundur, sudah datang lagi sodokan tangan kiri lawan, kali ini mengarah ke ulu hati Ginggi mundur setindak namun kakinya tersandung ember kayu dan tubuhnya jatuh telentang Sodokan gagal dan si penyerang menggantinya dengan menggerakkan kaki kanan dengan niat memijak perut pemuda itu Ginggi tak sempat berguling Akibatnya kaki yang bertelapak kasar itu dia tahan dengan sepasang tangannya Kini terjadi adu tenaga Lawan dari atas berusaha keras menekan kakinya dan Ginggi di bawah berusaha menahannya Tenaga pijakan itu sebetulnya biasa saja dan tak mengakibatkan bahaya apapun Dan kalau mau, sekali pelintir kaki lawan bukan saja sekadar keseloh Tapi sambungan tulang-tulangnya akan patah dan lepas Namun Ginggi tak melakukan ini Dia malah berteriak-teriak minta tolong karena sedikit-sedikit tangan yang menahan pijakan kaki semakin turun karena tak kuat Akhirnya serangan kaki berhasil masuk ke ulu hati Ginggi menjerit-jerit ketika kaki bertelapak kasar itu menekan-nekan ke ulu hatinya Pintu gudang tiba-tiba terbuka dari luar dan kibagus seta nampak berdiri membentuk bayangan hitam karena ruangan gudang hanya remang-remang saja Cukup kata kibagus seta Ginggi tengah-engah bangun dan memegangi perutnya Sesekali disekannya hidung yang masih mengeluarkan sedikit darah Apa dosa saya, juragan, disiksa seperti ini keluh Ginggi namun dengan nada hormat Kibagus seta tidak menjawabnya, kecuali memberi tanda agar para pembantunya segera meninggalkan tempat itu Engkau mencurigakan, anak muda Siapakah sebenarnya tanya kibagus seta sesudah yang lain pergi meninggalkan tempat itu Nama saya Ginggi, juragan Itu aku sudah tahu Yang aku maksud, mengapa kau datang ke puri ini Saya tak bermaksud ke puri ini Siapa saja yang menyalurkan saya kerja, disanalah saya berada, juragan Saya tinggal di sini karena Raden Sujai mengirim saya ke sini dan kebetulan juragan mau menerima saya Hanya itu Dan mengapa dianggap sesuatu dosa sehingga saya musti dianiaya seperti ini Ginggi kembali menyeka darah di lubang hidungnya Kibagus seta mendengus kemudian menatap Ginggi dalam-dalam Tidakkah kau datang karena diutusan aku tanyanya Giliran Ginggi yang balik menatap Ya, memang begitu Bukankan tadi sudah saya katakan demikian Jawab Ginggi berpura-pura polos Tapi engkau diutusan aku untuk mencari dengar atau meneliti apa yang terjadi di sini, begitu kan? Ginggi terkejut Benar murid ki Dharma ini selalu penuh selidik Buktinya pikirannya ada menduga sampai ke sana Saya tak tahu apa yang dimaksud juragan, kata Ginggi mengerutkan dahi Kepandayanmu kasar, tak sebanding dengan para pembantuku Tapi sebetulnya tak layak bagi seorang badega memiliki ilmu kewiraan Benar-benarkah hengka seorang badega atau kau berlindung di balik pekerjaanmu agar bebas melakukan penyelidikan tanyaki bagus seta lagi, tetap penuh selidik Saya seorang badega tulen, juragan Tapi kalau saya pandai memainkan jurus, itu karena di Puriraden suji banyak didapat orang pandai dan saya diam-diam berlatih meniru-niru mereka yang sedang latihan Saya masih muda dan cita-cita saya tinggi Masa dari mulai kecil sampai sekarang saya terus-terusan jadi badega Tahun depan pada perayaan kuara bakti saya akan ikut uji keterampailan Siapa tahu saya lulus jadi prajurit pakuan, kata pemuda itu berkelak-kelok mencari alasan Mendengar ocehan ini, kib bagus seta termangu sejenak, kemudian tertawa terkekeh-kekeh Ginggi tak bisa menduga, apa maksud tawa ini Apakah karena mencemoh semata ataukah benar-benar tertawa karena mendengar akal-akalannya yang sebenarnya sudah diketahui olehnya Yang jelas, hari itu Ginggi dibebaskan dan kib bagus seta tak berkepanjangan lagi terhadapnya Ginggi kembali mengerjakan tugas sehari-hari di Puri, yaitu berdinas sebagai aparat rumah tangga di Puri Kerjanya menyodor-nyodorkan makanan, pakaian atau keperluan apa saja bagi pemilik Puri Kini, setelah peristiwa itu, Ginggi semakin hati-hati dalam bertindak Setiap dia berjalan diusahakan tidak segesit dan seringan sebelumnya, sebab gerakan-gerakan seperti itu nyatanya mengundang perhatian khusus bagi orang-orang pandai seperti bangsawan Soka dan kib bagus seta Pemuda itu pun tak berlaku sembrono lagi mengukting pembicaraan kib bagus seta Peristiwa penting yang bisa dia simak di Puri ini sesudah kejadian malam itu, hanyalah rencana kib bagus seta menawarkan putrinya pada Seng Prabu Suatu senja Ginggi masuk ke ruangan tengah dan di sana tengah duduk-duduk anak beranak, yaitu kib bagus seta dan istri di lain pihak, serta nyimas layang kinkin di pihak lain Mereka duduk saling berhadapan Kib bagus seta bersila duduk tegak di atas bangku terbuat dari kayu jati berukir dan istri serta putrinya duduk bersimpuh di atas hamparan tikar blue deru hitam bersulam benang emas Tidak semua pembicaraan mereka bisa didengar Ginggi Tapi inti dari percakapan adalah perihal keinginan kib bagus seta itu Bagaimana, sudah kau pikirkan baik-baik, anakku tanya kib bagus seta menatap gadis elok yang duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk malu Kehormatan paling besar nyimas bila kau berhasil dipersunting raja, istri kib bagus seta berkomentar dan nampaknya begitu mendukung cita-cita suaminya Hidup saya adalah untuk kebahagiaan Ramanda dan Ibunda Namun saya mempunyai masalah berat yang mungkin Ramanda dan Ibunda pun maklum adanya Katanya mas layang kinkin tetap menunduk Nampaknya bagus seta tersenyum mendengarnya Ucapanmu hanya berarti kau setuju dengan pendapatku, anakku, katanya masih mengulum senyum Jangan kau risaukan urusan itu Aku memang maklum, kau menghadapi masalah berat sebab engkau sudah berhubungan intim dengan Raden Banyak Angga Pertunanganmu dulu itu aku yang buat dan aku pula yang akan memutuskannya, kata kib bagus seta Saya tak berani menghadapi kemarahan Raden Banyak Angga beserta pangeran Yogas Citra, Ramanda Mereka tidak akan marah sebab risikonya amat tinggi Marah terhadapmu, sama dengan marah terhadap Raja Beranikah mereka berlaku kurang ajar terhadap Seng Prabu tanya kibagus seta Istrinya ikut mengangguk Hai, Ginggi Pergi kau kibagus seta setengah membentak menyuruh Ginggi pergi dari ruangan itu Serta merta pemuda itu pun pergi berjingkat dari ruangan itu sambil menjinjing baki kayu Sesampainya di ruangan belakang, Ginggi termangu-mangu Dia masih mengingat-ingat pembicaraan penghuni puri ini barusan Aneh sekali rasanya, cinta bisa dioper-oper sedemikian mudahnya Setahu Ginggi, antaranya Mas Layang Kingkin dan Banyak Angga sudah lama menjalin hubungan cinta Bahkan habarnya, Pangeran Yogas Citra pun sudah mengirimkan surat pinangan untuk kepentingan putranya itu dan kibagus seta sudah menerimanya Sekarang, bagaimana mungkin ikatan ini akan dibatalkan demikian mudahnya? Yang amat mengherankan adalah sikapnya Mas Layang Kingkin itu sendiri Masih terbayang di pelupuk mati Ginggi ketika acara marak di Leui Kamala Wijaya atau Leui Sipa Taunan dalam mengisi acara perayaan Kuara Bakti beberapa bulan yang lalu Hubungan pasangan mudah-mudih bangsawan itu demikian mesra dan intim Nampak sekali ada perhatian berlebih Dari banyak angga terhadapnya Mas Layang Kingkin, dan demikian pun sebaliknya Beberapa minggu lalu bahkan Ginggi sibuk mondar-mandir sebab bertugas sebagai pengirim surat untuk kepentingan dua belah pihak Pantas saja akhir-akhir ini Mas Layang Kingkin tak lagi menyuruhku mengantarkan suratnya Gumam Ginggi dalam kesendirian di ruangan belakang Puri Begitu tegakahnya Mas Layang Kingkin mempermainkan cinta Namun demikian, pemuda itu pun ingat akan beberapa kejadian yang berlangsung di kalangan Istana Pakuan ini Dalam beberapa bulan ini ada putera-puteri bangsawan yang melangsungkan perkawinan Kebanyakan dari mereka, perkawinan ini seperti tidak didasari cinta, melainkan karena kewajiban terhadap orang tuanya semata Apabila Putri Nengganan, salah satu tingkatan jabatan, dicintai oleh atasannya, misalnya pejabat berpangkat mangku bumi, maka Seng Putri akan diserahkannya tanpa bertanya apakah putrinya itu bersedia ataukah tidak, apalagi harus berbicara urusan cinta Keberadaan putera-putri bangsawan Istana, sepertinya hanya berfungsi sebagai penguat kedudukan para orang tua belaka Begitupun rupanya yang terjadi atas nasib diri Nimas Layang Kingkin Dulu hubungan antara Nimas Layang Kingkin dan banyak angga direstui Ki Bagus Seta karena rupanya murid Ki Dharma ini ingin memperkuat kedudukannya di Pakuan Bangsawan Yogas Citra merupakan orang penting, termasuk kerabat raja Mungkin perhitungan Ki Bagus Seta pada waktu itu, bila bisa berbesan dengan kerabat raja, akan memperkuat kedudukannya di Pakuan Namun belakangan, bangsawan Yogas Citra secara tak sadar telah menjadi rival bagi Ki Bagus Seta Didukung oleh pengaruh-pengaruh bangsawan Soka sebagai sahabat perjuangannya dalam memperkuat ambisi di Pakuan Akhirnya Ki Bagus Seta secara berani akan memutuskan sepihak hubungan pertunangan anaknya dan segera akan menyerahkannya kepada raja Berbesan dengan raja secara politis akan lebih menguntungkan ketimbang berbesan dengan pangeran Yogas Citra yang kemungkinan kelak akan menjadi penghalang ambisinya Ya, menurut pengamatan Ginggi, tindak tanduk sebagian bangsawan Pakuan ini ternyata menyebalkan Mereka lebih banyak berbicara urusan kedudukan daripada hal-hal yang lainnya Membelah kepentingan rakyat, misalnya Sepertinya sudah tak ada lagi kata hati sebab yang ada hanyalah ambisi Pertunangan dibatalkan Suatu hari, Ginggi pun menyaksikan kerunyaman akibat dari kebijaksanaan Ki Bagus Seta ini Ketika Ginggi tengah menuntun kuda di jalan durian, sepanjang jalan menuju istana, tepi-tepinya ditanami pohon buah durian, dia dicegat oleh banyak angga Rupanya pemuda itu secara khusus menunggunya Tiga kali dalam seminggu, Ginggi sudah biasa membawa kuda dari puri bangsawan Bagus Seta Kuda-kuda pilihan itu tinggi besar dan larinya kencang Tapi kalau kuda-kuda itu tak dipakai, Ginggi mesti membawanya keliling-keliling agar binatang itu tidak kaku dan tidak jenuh tinggal di dalam istal Ginggi tanda seru Oh, Raden Angga Ginggi menghentikan langkah-langkah kuda dan menghampiri banyak angga yang berteduh di bawah pohon durian Sedang apakah, Raden tanya Ginggi menatap wajah pemuda yang putih dan tampan itu Sudah lama aku tak melihatmu Biasanya kau datang ke puriku Kemana sajakah kau akhir-akhir ini tanya pemuda itu ikut mengusap-usap leher kuda yang berbulu hitam tebal Saya tak kemana-mana Sekurang-kurangnya tiga hari dalam seminggu saya lewati jalan durian ini, jawab Ginggi hormat Namun Ginggi tahu, YNG dimaksud pemuda ini bukanlah apa yang barusan ditanyakannya Banyak angga mengambil sesuatu yang disimpan di saku bajunya yang lebar Benda itu ternyata kotak surat terbuat dari kayu jendana Tercium wangi kayu itu ketika pemuda itu menyodorkannya kepada Ginggi Untuk nyimas layang kinkinkah tanya Ginggi Banyak angga mengangguk Tolong balasannya, Ginggi, gumam Banyak angga penuh harap Ginggi hanya menganggukan kepala, tak lebih dari itu Sesudah itu Ginggi mohon diri, takut kalau-kalau pemuda itu bertanya lebih jauh perihal gadis kekasihnya Hari itu juga kotak surat diserahkannya kepada nyimas layang kinkin Dan Ginggi selintas melihat wajah gadis itu sedikit berubah Sebentar nampak pucat, sebentar kemudian bersemu merah Ginggi akan segera berlalu sebab serasa tak pantas menyaksikan orang membaca surat Kau tunggulah di sini, Ginggi Gadis itu mencegah Ginggi meninggalkan tempat itu Namun lama sekali, tak tahu apa yang sedang dilakukan gadis itu di ruangan dalam Yang jelas, Ginggi begitu penat menunggunya Sesudah menunggu lama, baru kemudian gadis itu muncul Wajahnya kebuah dan nampak sekali tengah gundah Ginggi, sudah, pergilah kamu gumamnya seperti bingung Ginggi hendak berlalu Tapi kemudian gadis itu memanggilnya lagi, membuat Ginggi sedikit kesal dibuatnya Ada apakah, nyimas tanya Ginggi menatap gadis itu Aku barusan mau membuat surat balasan Tapi tak ada kata-kata yang harus ku susun dengan baik Setiap aku goreskan kata, setiap itu pula terasa berat tanganku Gadis itu sedikit mengeluh Jadi harus bagaimana aku tanyanya menatap Ginggi Yang ditatap hanya tersenyum tipis Bagaimana saya bisa membantu, sedangkan masalahnya saja saya tidak tahu Jawab Ginggi berpura-pura Gadis itu nampak menghela nafas panjang Aku berdosa besar padanya Bagaimana aku harus katakan perihalku tanyanya lebih ditekankan pada dirinya sendiri saja Saya tak tahu apa-apa, nyimas, gumam Ginggi Kau sampaikanlah padanya Kadang-kadang hidup ini penuh arti bila sanggup meraih ambisi paling besar Dan untuk meraih sesuatu yang paling besar, pengorbanan pasti terjadi, kata gadis itu pada akhirnya Ginggi hanya mengangguk-angguk pelan Dan ketika Ginggi mengundurkan diri dari pelataran rumah di mana gadis itu tinggal Ginggi berjalan sendirian di tepi-tepi taman dengan senyum pahit menghias bibirnya Barangkali gadis itu tengah terombang ambing antara cinta dan ambisinya Namun ternyata ambisinya lah yang harus dia menangkan Dia akan memilih ambisi sambil mengorbankan cintanya Cinta Benarkah gadis itu memiliki cinta? Benarkah ada cinta yang diakorbankan? Ginggi teringat kembali obrolan nyimas layang kinkin dengan suji angkara, saudara dirinya Ketika itu suji angkara nampak gundah gulana sebab perasaan cintanya terhadap nyimas Banyak inten seperti akan menghadapi tantangan besar karena harus bersaing dengan cintanya seorang raja Namun perasaan putus asa pemuda ini selalu dicoba ditepis oleh nyimas layang kinkin Gadis itu tetap memberikan dorongan bahkan terkesan mendesak agar pemuda itu selalu memperjuangkan agar keinginannya berhasil Sehingga Ginggi mengira bahwa dorongan-dorongan gadis itu terhadap suji angkara karena perasaan kasih ingin membela kepentingan seng kakak dalam mendapatkan cintanya Namun setelah terjadi peristiwa beberapa hari ini, Ginggi punya dogaan lain bahwa nyimas layang kinkin selalu mendesak suji angkara untuk mendapatkan cintanya nyimas banyak inten karena ada maksud-maksud tertentu Bila nyimas banyak inten bisa digait suji angkara, seng Prabu Ratu Sakti akan mencari gadis pengganti Siapa yang akan menggantikannya? Ya, sekarang hampir terbukti, siapa yang siap menggantikan kedudukan nyimas banyak inten Kentara sekali, nyimas layang kinkin sebenarnya punya ambisi untuk menjadi selir raja Ketika gadis itu ditanya ayahnya tempo hari tentang kemungkinan ini, tak ada bantahan berarti dari gadis itu Padahal dia tahu dirinya telah bertunangan dengan banyak angga, kakak kandung nyimas banyak inten Hektometer, pandai sekali mereka mencari peluang, gumam Ginggi sambil melangkah menuju bangsal tengah Di bangsal ternyata dia sudah dinantiki bagus setah Lama sekali engkau mepergian, Ginggi, kata penghuni puri ini Saya berkeliling ke benteng luar agar kuda-kuda tak merasa jenuh dengan suasana istal Sudah hampir dua minggu mereka tidak berlari jauh Juragan sudah lama tidak berburu ke lereng gunung salak, kata Ginggi menyodorkan alasan Kibagus setah tidak mengomentari Dia malah mengambil sesuatu dari atas meja yang terletak di sudut bangsal Antarkan kotak surat ini kepada pangeran Yogas Citra, kata Kibagus setah menyerahkan kotak kayu cendana berukir indah Ginggi segera menerima kotak itu dengan kedua belah tangannya Harus hari ini juga tiba di puri Yogas Citra, kata Kibagus setah lagi Baik, Juragan Nah, pergilah Ginggi kembali berangkat keluar puri Berjalan menyusuri dalam kita, memotong ke lorong yang diapit dua benteng, keluar lagi menyusuri jalan berbalai Tibalah di puri pangeran Yogas Citra Ada keperluan apakah Kisilah, saudara, datang ke puri ini tanya jaga bayasopan Saya utusan Kibagus setah, hendak mengirimkan kotak surat untuk juragan Yogas Citra, paman, kata Ginggi hormat Mari aku antar ke dalam puri, terima kasih, paman Ginggi diantar seorang jaga bayah, sedangkan seorang lagi tetap menjaga gerbang Ginggi Ginggi merandek, melihat siapa yang berteriak memanggilnya Ternyata dia adalah banyak angga Apakah itu kotak surat untukku? Ginggi tanya pemuda itu bergeirah Hampir saja dia memburunya kalau Ginggi tak menarik mundur tangannya Mengapa Ginggi banyak angga heran dibuatnya? Dan berdebar hati Ginggi Dia membayangkan, bagaimana kelak rasa hati pemuda itu bila sudah tahu nasib dirinya Ini surat untuk ayah handamu, Raden, kata Ginggi Pemuda itu masih menatap heran Kiriman dari juragan Kibagus setah, lanjutnya lagi Tapi masih terbayang keheranan pemuda itu terhadapnya Kiriman surat balasan untukku bagaimana? Ginggi banyak angga masih penasaran Yang ditanya hanya menghela nafas kendati hanya sejenak Saya hanya diperintahkan mengirimkan kotak surat ini oleh juragan Bagus setah Ini pun hanya untuk juragan Yoga Scitra Kata Ginggi mengulang perkataannya yang sudah diucapkan barusan Mari paman, antar saya menghadap juragan Ginggi mengajak Jagabaya pergi Biarlah aku yang mengantar dia pada ayah handa, kata Raden banyak angga Baik Raden, kata Jagabaya dan mohon undur untuk kembali bertugas di pintu gerbang Puri Mari bersamaku, kata banyak angga Ginggi tak banyak bicara Dia melangkah menyusuri jalan kecil berbalai kerikil yang membawanya ke sebuah paseban Di paseban, bangsal, yang cukup luas Terlihat dua orang lelaki tengah duduk bersilah saling berhadapan Mereka duduk di balai-balai kayu berukir indah Ginggi sudah kenal kepada yang berusia setengah baya Itulah pangeran Yoga Scitra Sedangkan yang seorang lagi Lelaki berusia tua memakai sorban putih dan berjenggot putih panjang Ginggi tak kenal siapa gerangan Sampurasun Rampes, jawab bangsawan Yoga Scitra halus Silahkan duduk anakku Oh ya, siapa yang kau ajak serta itu Kata bangsawan berwajah ramah itu seraya menatap Ginggi Dia Ginggi, badegaki bagus setah Dulu pernah ke Puri kita ketika menjemput Raden Suji Kata banyak angga menerangkan Mendengar badegak ini utusan Ki Bagus Setah Bangsawan Yoga Scitra agak merande sejenak Kendati kemudian parasnya kembali biasa Duduklah anak muda Terima kasih, juragan Saya diutus juragan Bagus Setah menyerahkan kotak surat ini Sambil menyodorkan kotak kayu cendana dengan kedua belah tangannya Surat apakah ini gumam bangsawan Yoga Scitra Bacalah sekarang juga agar tak membuat penasaran Adiku, kata orang tua berjubah putih itu Bangsawan Yoga Scitra pelan-pelan membuka tutup kotak itu Di dalamnya ada seikat daun nipah Bangsawan itu membeber susunan daun nipah itu dan segera membacanya Lama dia membaca Namun kian lama menyimak tulisan di atas daun nipah Semakin berkerut dahinya Sesudah selesai membacanya Bangsawan Yoga Scitra menatap tajam banyak angga Apakah isinya adiku? Sepertinya bukan berita mengembirakan buatmu Kata orang tua berjenggot putih Sebaiknya kakanda purohita meneliti isi daun nipah ini Kata bangsawan Yoga Scitra Seraya menyodorkan untayan surat yang diikat benang hitam itu Ginggi kembali memperhatikan orang tua itu Barangkali usianya di atas 60 tahun Berwajah lembut dan seperti berperangai halus Ginggi pernah mendengar Yang dimaksud purohita adalah semacam jabatan kependektaan di istana yang tingkatannya paling tinggi Ginggi pernah mendengar purohita itu berjuluk Raga Suci Purohita Raga Suci membaca rentetan aksara palawa di daun nipah dengan wajah tenang Sesudah selesai menyimak, pelan-pelan menoleh kepada banyak anggah sambil mulut tersenyum Sebaiknya sampaikan segera kepada yang bersangkutan agar hatinya tidak dipenuhi berbagai pertanyaan Adiku, katanya kepada bangsawan Yoga Scitra Ginggi meyaksikan, kedua ayah dan anak saling pandang Yang seseorang menatap dengan penuh rasa penasaran dan yang seorang lagi menampakkan wajah cemas sedikit murung Bagus setah membatalkan pertunanganmu dengan himas layang kinkin Akhirnya bangsawan Yoga Scitra bicara juga kendati dengan nada sedikit pahit Wajah banyak anggah mendadak memucat dan bibirnya gemetar Dia menatap nanar pada ayahnya, kemudian beralih kepada Ginggi Apa artinya ini, Ginggi tanyanya dingin Ginggi hanya bisa menundukkan kepala Untuk kedua kalinya pemuda itu bertanya kepada Ginggi, kini dengan suara agak tinggi Namun untuk kesekian kalinya yang ditanya tak menggoyang bibir meski hanya sedikit Dia hanyalah seorang badega, tak bisa kau minta penjelasan, kata bangsawan Yoga Scitra tetap tenang Kalau begitu kita sama-sama berangkat ke Puri Bagus setah untuk minta penjelasan Ayah Anda teriak banyak anggah sedikit keras Penjelasan sudah ada di dalam surat ini Mereka membatalkan pertunangan karena keinginan Seng Prabu Beliau berkenan mengangkat nyimas layang kinkin sebagai selir, kata bangsawan Yoga Scitra dengan suara lemah Ginggi melihat banyak anggah mengatupkan mulutnya dan gigi-giginya berkerutuk menahan amarah Saya malah mendengar bisik-bisik di kalangan para dayang istana bahwa Seng Prabu tengah tergila-gila pada adikku, banyak inten Mana yang benar gumam pemuda itu dengan nada pedih? Dalam surat ini, Bagus setah malah ingin merundingkan pertunangan putranya, Raden Suji dengan adikmu, gumam bangsawan Yoga Scitra Kini giliran tubuh Ginggi yang mendadak panas dingin Namun rupanya yang merasa tak enak atas penawaran ini bukan saja Ginggi Banyak anggap pun seperti memiliki perasaan ini kendati alasannya berlainan dengan Ginggi Ayah Anda, begitu mudahnya mereka menukar-nukar pertunangan? Benar-benarkah pemuda anaknya bagus setah itu cinta pada adikku Atau sekadar keinginan orang tuanya untuk setel sana-setel sini tanya banyak angga Bagus setah menginginkan, kendati hubungan pertunangan antara kau dan Nyimas layang kinkin batal Tapi katanya jangan sampai hubungan kekerabatan putus begitu saja Itulah sebabnya dia mengajukan pinangan agar adikmu dipersunting putra tertuanya yaitu Raden Suji Angkara Memang ada benarnya perkataan ki Bagus setah Tapi entahlah, apakah ucapannya ini terlahir dari maksud-maksud baiknya kata Bangsawan Yogas Citra Ginggi ingin sekali ikut bicara Tapi akan lancang benar bila dia tiba-tiba menyelap pembicaraan Apalagi suasana sedang diliputi ketidakkenakan Sementara itu Bangsawan Yogas Citra segera menyuruh badeganya untuk menjemputnya Mas Banyak Inten di Puri belakang Seperti ada suara bertalu-talu di dalam dada Ginggi ketika dari luar datang dua orang Satu di depan seorang gadis dan satu mengiringkannya dari belakangnya Bukan badega yang tadi disuruh Bangsawan Yogas Citra Melainkan seorang pemuda tampan berpakaian santana Ginggi hapal betul, gadis itu tak lainnya Mas Banyak Inten Dia melangkah pelan dan pendek-pendek karena kain sutra warna biru tua berkembang Membungkus tubuh agak sedikit ketat sehingga bentuk-bentuk keindahan tubuhnya terbayang nyata Selendang warna kuning tua polos juga terbuat dari sutra tipis berkibar-kibar di bahunya yang sebagian terjuntai ke bawah Indah sekali selendang yang berkibar itu Dan keindahan semakin sempurna manakala matahari senja menyorot tubuh gadis itu menimbulkan rona-rona cahaya khas Sedangkan pemuda yang mengiringkannya di belakangnya adalah Purbajaya Dengan amat santunya dia berjalan di belakang sehingga langkahnya terbawa pelan Ginggi agak tertegun, mengapa Purbajaya bersama Nyimas Banyak Inten Di dalam hatinya seketika timbul perasaan cemburu Hanya tentu saja pemuda itu segera menekan perasaannya yang dianggap gila ini Nyimas Banyak Inten menyembah takzim baik kepada ayahnya maupun kepada Purohita Raga Suci Sesudah itu gadis elok berwajah lembut ini segera duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk Nampaknya kalian habis berjalan-jalan Ya, kata bangsawan Yogas Citra menatap kedua muda-mudi itu saling bergantian Sekadar menghirup udara segar di sore hari, ayah anda, jawab Nyimas Banyak Inten tersipu Dan saya hanya sekadar mengawalnya, paman Yogas Citra, kata Purbajaya Perkataannya ini bagai orang yang takut mendapatkan kecurigaan karena berani-berani dekat dengan putri elok penghuni Puri ini Dan mendengar jawaban ini, bangsawan Yogas Citra hanya senyum dikulum Sudah sejak dari Tanjung Pura, Ginggi sebenarnya sudah tahu kepada Purbajaya Ginggi sebenarnya merasa bersyukur, pemuda ini hingga kini masih dalam keadaan bugar Padahal menurut perkiraannya, pemuda ini tengah dikuntit bahkan di uber Suji Angkara Ginggi tak bisa menduga, mengapa tidak terjadi gangguan dari Suji Angkara terhadap pemuda ini Padahal menurut ancaman Suji Angkara, Purbajaya akan dibereskan saja Ginggi menganggap, istilah dibereskan artinya dibunuh Suji Angkara yang kini dinilah jahat oleh Ginggi, amat beralasan untuk melenyapkan Purbajaya Dengan alasan akan menghukum dosa Purbajaya karena telah menyakiti hati tunangannya Sehingga gadis putri Juragan Ilun Rosa mati bunuh diri, pemuda bejat itu akan berusaha menghapus jejak kejahatannya Padahal kini Ginggi mulai yakin, Suji Angkara di Tanjung Pura pasti telah berbuat sesuatu yang amat merugikan harga diri gadis putri Juragan Ilun Rosa Dengan amat licin dosa-dosanya diatimpakan kepada Purbajaya Sehingga orang-orang di Tanjung Pura pasti akan mengira bahwa kematian gadis putri Juragan Ilun Rosa karena kesalahan pemuda kekasihnya itu Nampaknya ayah anda amat berkepentingan memanggil saya Ada urusan apakah tanya Nyimas banyak intem dengan suaranya yang halus dan merdu Benar sekali anakku Kalau ibundamu masih hidup, seharusnya akulah dan ibundamulah yang harus duduk berkumpul di sini Sebab yang akan aku bicarakan ini menyangkut masa depanmu Namun sekalipun demikian, hatiku cukup tenang Ada mamanda Purohita di sini Juga ada kakakmu Dan semuanya bisa kita pintakan pertimbangan-pertimbangannya Kata bangasawan Yugas Citra Tapi ucapan bangsawan ini rupanya menimbulkan kebingungan di hati gadis itu Buktinya Ginggi menyaksikan wajah Nyimas banyak intem dipenuhi tanda tanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!